yo what's up guys welcome back to main channel kali ini gue upload video tentang mendapatkan pedang CDK ye seperti yang kalian lihat di sini level Yamagua sudah level 357 begitu juga dengan pedang tushita gua udah level 376 artinya udah lebih level dari 350 nah untuk syarat mendapatkan CDK itu lebih dari 350 Soh langsung aja kita coba dapetin questnya kita ngerjain questnya itu kalau enggak salah itu ada di atas sini terus kita suruh ngobrol lupa gua juga ngobrol sama di sini Oke kita ngobrol dulu sama orang ini Halo Pak Creep Master lu mau masuk ke dalam sini ini terkutuk kalau lu bisa mengandangannya boleh aja kalau lu mau Oke seharusnya buka sekarang Oke nah udah kebuka ya setau gua itu harus level 3350 dulu baru kebuka nah ini dia tempatnya untuk mendapatkan CDK seperti yang kalian lihat di sini ada kayak tempat malaikat dan disini seperti kayak iblis dan disini ada quest-quest dari tiap pedang di sini gua lagi pakai ama jadi kita coba lihat dulu quest dari Yama Interak pendestal Interak lain suffering and as of misery fear the Ripper first trial nah untuk misi pertama ini kita menerima damage sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya apa sepakanya sampai sekarat gitu pokoknya apa ya berkali-kali ya gua pokoknya sampai kita dapet yang namanya title atau item kali ya gua kurang tahu deh pokoknya dapet title atau item gitu loh namanya first alukard alukard apa gitu anjir alukard coy kita alukard coy nah kalau nggak sekolah salah kita ada ini deh NPC nah ini NPC nih yang deket aja ya udah sini ayo ponjok saya aduh sakit juga ternyata eh guys Hai sampai dapet achievement punjir bahkan katanya kita main regen regen dulu aja gitu cuman ctc nggak ngeheal ngehealing lumayan lumayan oke jadi gua bakal grinding dulu sampai dapet titlenya oke gua udah dapet alukard fragmentnya itu ternyata item ya dan itu itemnya bakal masuk ke dalam inventory seperti yang kalian lihat itu ada di mana tuh mana oh ini ini alukard fragment mythical material oke dan ini kalau mau aktifin kita butuh enam ya Iya butuh enam nah selanjutnya itu adalah yama scroll has of misery second trial kalau kita pakai kita menjalankan tugas ini kita bakal Hai di selubungin oleh kabut yang sangat menyebalkan ini untungnya aja gua menggunakan Ken Bushokohokino versi kedua ya walaupun tetep aja masih nggak kelihatan so disini tugas kita adalah untuk mencari NPC yang semua NPC yang ada warna ungunya dan disini ya akan akan lama gitu ya sangat sangat lama karena kita harus ke setiap pulau yang ada kalau kita lihat kayaknya ini ada NPC yang warna ungu dari mana ya aneh semua ini ini NPC ini NPC ini NPC ini NPC ini ada warna ungunya dan warna ungu itu artinya kita harus bunuh so jadi disini gua skip dulu dan gua bakal perlihatkan bagaimana kalau udah gua selesainya if you moments later Oke gua sudah mendapatkan alukard fragment yang kedua yang dimana kita itu harus ngebunuh semua orang yang ada warna ungu di badannya dan itu cukup melelahkan untung aja gua punya iya iya betul guys gua punya gojek instan nih ya gua panggil gojek instan gua kedepan seh kalian lihat itu guys Iya betul ini adalah gojek instan gua dia adalah alat transportasi dia adalah alat untuk gua pergi kemana-mana dan ini kenapa tangan gua jadi kayak gini dah coy ngebak tangan gua jadi lebih panjang begini kayak tangannya sih chopper anjir the heck ya kita lanjut ke misi yang ketiga misi yang ketiga ini kalau enggak salah kita itu harus mati sama ini ya apa sih dimensel gitu apa sih ini dimengkau dimensel soal apalagi sol solriper nah ya solriper yang ketiga cuman fear the reaper nah coba kita langsung ya Nah itu untuk nge-spawnnya butuh yang namanya eh hollow essence dan gua ya sudah pasti tidak punya hollow essence jadi kita bakal coba gacha ini kayaknya malam hari kan ya ya udah berarti kita bisa gacal ya deh gojek tolong bawa saya ke haunted castle nah oke sip gua udah ditepein ini jangan ngambil quest nggak perlu kita set home aja set home sip tukang gojek gua juga gua pindahin deh kali ya ya jadi ini adalah akun kedua gua guys yang yang jadi dijadiin akun gojek oke langsung aja coba kita pray di malam hari kali ya siap tahu gua sangat topi dan bisa mendapatkan yang namanya hollow essence dengan pray Hai eh pray ya finish praying Aduh nggak dapet apa-apa guys Oh gue nggak dapet apa-apa nih Bro gimana ya si Bro coba kita gacha-gacha ngaca dead King dead King ya kita dead King ya 5.000 dan kita punya 10 kali gacha untuk selama dua jam jadi kalau udah 10 gaji lagi gacha kita harus nunggu dua jam lagi Oh iya Hai persompi dapet duit Duh aku tidak mau duit Paman Hai saya butuh dapet fragment Oke sip dapet fragment gapapa gapapa itu juga sek Darth Dimash isin udah nggak bisa ya ya udah guys nggak dapet kalau essence-nya jadi oke mungkin enggak kita coba bakal ngerjain quest yang ke si Tushita saya bakal coba ngerjain quest Tushita Oke oke sekarang gue ada di tempatnya untuk ngambil CDK nya tapi gue mau ganti dulu ke Tushita nya oke kita equit dan untuk misi pertama itu kita disuruh untuk nah untuk tugas dari Tushita adalah kita bakal kalau sel kita ngobrol ini ya dokter docking ya dokter docking sih di Scroll April Blank kenapa tuh Blank the third Ripper Oh gua lagi-lagi mah lagi mengambil ke sini ya jadi kayak nggak bisa gitu itu kayaknya ya bentar ya Coba kita keluar dulu dari server keluar dulu Nah sekarang udah bisa untuk ngambil yang dok legend karena tadikan gua mau coba solriper tapi enggak punya hollow essence-nya dan juga gua enggak bisa gacha hollow nya jadi so kita bakal coba dock Legends tak suruh ngobrol ngobrol ya aduh poni Oh yang ngedash cuman skill X nya dong Oh no ya udah nggak papa ya jadi disini gua bakal ngobrol-ngobrol dulu sama NPC ya NPC ini dok nah ini kita bakal ngobrol ama yang sana ya buat dealer kita next snack in next night scene sampai ada tulisan padorn pardon me Hai PC familiar on here Oke kita harus dikenal sama orang yang apa ya yang menyediakan kita pedang gitu kali ya terbakal gua grinding dulu jadi gua mungkin gua skip dulu ya Oke gua udah dapet lagi ya nah ini dia Alucard fragment udah dapet tiga jadi butuh tiga lagi yang satunya itu soul reaper dan satunya lagi yaitu bunuh atau cari yang namanya eh pirate apal or red pirate red gitu itu tadi kalau nggak salah duty duty apa gitu jadi kita bakal ke tempat yang tadi dan kita bakal naik gojek lagi naik gojek oke gojek instan kita keluar mansion dan abis itu kita ke atasnya oke kita ambil dulu yang namanya quest ini second trial sense of duty kita melakukan pekerjaan kita membunuh pirate melawan pirate man kan pirate ini lama ya atau bisa dibilang nggak nentu juga right pirate ini jadi disini gua bakal cut dulu ya sampai sini jadi nanti kalian akan melihat gue udah selesai melawan raid oke sip Oke disini gua udah selesai ngerjain tugasnya gua udah lawan raid yang ada di castle on the sea tadi seperti yang kalian lihat disini gua pakai Tushita dulu Oke kita akan lanjutin quest dari situ Sita yang soules ya tenter tile Hai Oke gua sekarang udah ada di tempatnya kex Queen eh gua salah-salah di aturan bulu masuk gua belum masuk coy eh susah bet ya Nah kita masuk dulu langsung aja kita bantai kex Queen dalam waktu dua menit ya harus kurang dari dua menit gitu jadi ya udah eh oke 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 kita udah masuk ke dalam dimensinya eh ini auto clicker gua belum mati nih bentar oke sip sekarang kita harus seharusnya bukannya harusnya disini ada NPC ya guys yang nge-spawn gitu kok nggak ada NPC dah tunggu dulu bentar seharusnya ada NPC kan disini yang nge-spawn oke di sini gua lihat lagi kita harus nyalain obor ya baru ada tuh nah ini dia nih oke langsung aja kita bantai ya let's go kita pakai auto clicker lagi di sini gua pakai auto clicker jadi biar ya biar gampang gitulah gua ini ini ya oke lanjut ke ini disini ini dia nih dia ketemu oke oke sekarang kita coba cari torch yang terakhir ya kalau nggak salah wardis ke willst smashnya di di harusnya disibat dibatu-batuan gini di mana kum disini nggak ada Eh ini dia nih oke ketemu langsung aja kita bantai aduh lawannya life So things hai 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 Dijkゃ hai 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 Oke anjir lama juga itu bosnya kuat juga itu yang terakhir ya kita ada kebuka dan mendapatkan alukar fragmen kita lihat di sini harusnya luka fragmen gua tuh ada berapa ada ada lima pampat ya Oh eh sobat ini emos gua error coy Hai Woi Hai nah itu dia ini dia Oh gua udah udah ada lima guys satu lagi yaitu kita dapetin dari ngakti eh di kill sama Soul Reaper ya dan disini gua dapet Kitsune ngapain gua pamer Kitsune Enggak tuh oke di sini kita bakal ngakuin intertrial kita fear the Ripper atau kita bakal dibunuh ngeri per hai 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 Oke sudah spon langsung aja kita ke tempat solripernya Oke ini dia solripernya dan kita bakal mati di tangan solriper untuk memasuki dimensi neraka tahunnya siapa lagi itulah eh oh oh kirain gak terdapat tadi sini eh belum harusnya gue nyalain tors dulu ya lupa gua gue kira langsung nge-spawn gitu oleh NPC nya ya oke langsung aja kita berubah Hai yang pertama selesai kita lanjut cari obor yang lain Oh ini dia Oke langsung kita bantai lagi Hai Oke ini kita cari satu lagi tors Oh ini dia Oke langsung aja found out dark coy Oke udah selesai dan kebuka portalnya gua sudah mendapatkan satu alucard lagi dan udah harusnya ini udah bisa ini buka bentar gue ini dulu Oke harusnya ini bisa di Interact dan alucard fragment gua tuh udah ada enam cuman Kenapa nggak bisa di Interact ya Hai hmm apakah belum selesai kah oh intero ini bisa di Interact dong Oh you berskroll flames yang ini yang ini Oh yang ini juga udah hilang bakal udah bisa nyerah ini udah bisa di Interact nih 6 short of legendary of local card games langsung aja Oh bergerak tuh Oh itu kayak apa sih diamond gitu ya langsung Oh ngebuka-buka pintu guys Hai apa ini mana Oh ini dia bosnya Oh my god dasarong aja terus oke oke nih kayaknya harus harus pakai pedang pedang yama atau pedang susita deh untung gua ini pakai Buddha jadi harusnya aman sih langsung aja kita serang-serang terus nih gua pakai auto clicker nih Nah kalau pakai oh oh kita kalau pakai sharpen karetnya nggak bisa guys kita harus harus pakai pedangnya weh eh sumpah sakit banget cuy waduh 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 oh my god curse dual katana kita aduh udah ada bentar ya kita pergi dulu tidak dapat curse dual katana dan ada tengkorak anjar kita kita mendapatkan curse dual katana ya akhirnya kita mendapatkan curse dual katana dengan mengerjakan puzzle yang ya cukup rumit so mungkin videonya sampai sini juga jangan lupa like comment share and subscribe my channel bye bye bye